I can't do it goodbye No way did you see me cry No way did you see me cry I can't do it goodbye I can't do it goodbye Come to my youtube channel Balik lagi ke channel aku Kali ini aku mau bikin video Tentang review popok bayi Jadi ini beberapa popok bayi Yang udah pernah dipake bening Anak aku Dari mulai dia baru lahir Sampai sekarang umur dia 5 bulan Untuk anak aku Waktu baru lahirnya Dia pake popok pampers Itu pampers yang premium cat Kayak gini Aku sengaja emang masih simpen Bungkusnya Soalnya buat review ke kalian semua Ini yang ukuran newborn Up to 5 kg Isinya ada 26 Popoknya kayak gini Terus ini ada indikator warnanya gitu Ini kuning Kalau kena pipis Nanti udah berubah jadi hijau Jadi kita bisa tahu Popoknya ini udah kotor apa belum Kita tinggal lihat depannya Karena praktis ada indikatornya Overall Karena memang harganya ini lumayan mahal Ini emang bener-bener lembut Dia tuh lembut Luar dalamnya bener-bener yang halus gitu Terus ini tipe perkat Karena baru lahir kan jadi enaknya Aku pakein dulu yang perkat Terus sablonannya ini juga tetep lembut Overall aku suka sama Pampers ini Dan bener juga gak yang ruang popok Gak merah-merah Dia bagus-bagus aja pake ini Ini popoknya juga bisa nyerap banget Untuk pipisnya dia Cupnya dia itu bisa jadi keserap ke dalam gitu Jadi permukaannya tetep kering Bagusnya oke Ini emang bagus emang lembut Dia serapnya juga bagus Cuma karena harganya yang lumayan mahal Jadi aku pakein ini Cuma sampai bening umur 1 bulan aja Sebelumnya aku ganti popok merek lagi Terus setelah pake yang Pampers itu tadi Aku pakein bening popok merek go on Atau gun itu Tapi kebetulan ini udah kebuang semua plastiknya Padahal itu aku udah beli berkali-kali Sampai umur bening 5 bulan Aku juga udah beli itu terus Overall Gone atau gun itu bagus banget Dia nyerap Terus dia juga permukaannya Kering Kalo udah kena pipis Kena pup Tetep kering Terus dia halus Lembut Itu bener-bener nyaman banget Untuk harganya dibawah yang harga Pampers Premium Care tadi Tapi kalo untuk kualitasnya Popok gun itu gak kalah banget Sama popok yang Pampers Premium Care Aku udah beli berulang kali yang Gone Dan itu bening cocok banget Itu gak ada keluhan apa-apa Yang jelas itu bagus Harganya juga masih sangat terjangkau Tapi kualitasnya keren Terus popok selanjutnya Yang aku coba itu Pocana pants Kayak gini Pocana pants yang size S 4-8 kg Ini isinya 22 bisnis Ini sama pants Jadi Celana gitu Ini aku masih sisain satu Popoknya kayak gini Pada tulisannya Front Ini buat depan Terus Lumayan longgar Karetnya Ini gak yang kenceng-kenceng banget gitu Terus Gambarnya ini juga tetep halus Dalamnya kayak gini Lumayan halus juga Walaupun gak salah Yang merek Gone atau Gone atau merek Jadi pembas tadi Tapi ini overall oke Terus Ini juga menyerapnya Lumayan bagus Enggak yang terlalu Ngumpul di tengah gitu Enggak Ini lumayan oke sih Terus Selanjut Popok yang pernah aku coba lainnya Yaitu Mokko Mokko Ini Mokko Mokko pants Yang size S Juga Ini 4-8 kg Isinya segini Ada sembilan popok Untuk dalamnya kayak gini Kalau lembutnya tuh Hampir sama Sama yang Pocana Cuman Ini Luarnya mungkin Agak Gak sehalus yang Pocana tadi Terus Cuman karetnya Ini yang agak kenceng ya Jadi ini Kalau dipakai Dia bekas gitu Bekas di pinggang Bening Kalau lembutnya sih Lumayan bagus Dalam sama luarnya Udah mirip-mirip banget Sama yang Pocana Cuman Karetnya aja yang Lebih Agak kencangan Kalau untuk daya serapnya Oke lah lumayan Karena ini kan Harganya juga Cukup-cukup terjangkau Jadi untuk harga segini Kualitas kayak gini Juga udah main oke Yang penting Dia itu terhalus Enggak Yang terlalu bunyikan Sekeraset Plastik gitu Enggak Cuman ini karetnya aja Oke lanjut Aku pernah nyoba juga Ini yang VT VT cover up Size S isi 12 Kalau yang ini 3-7 kg Kalau yang ini Bener-bener menurut aku Dia untuk size yang S Itu Masuknya kecil Kayak ukuran Wet new bone gitu Terus ini Lumayan Reset-reset gitu Apalagi yang disablonan Ini Agak kasar Gitu Terus ini juga Kedengeran kan Agak lumayan Reset-reset Kalau dalamnya sih Masih Halusan yang Kayak punya kokana Sama muku-muku tadi Menurut aku Karena luarnya juga Ini yang Bagaimana aku gak suka Terlalu kembes gitu Oke ini juga Kalau dipakai Dia bekas gitu Dipinggung di sini Karetnya bekas di celananya Maksudnya Di tahannya bening gitu Dia bekas Untuk harganya Nanti aku tulis juga Di bawah Oke lanjut Topo Pokemon Aku coba lagi Ini dari Mami Poco Pen Standar Kalau ini cuman Waktu itu dapet kado Jadi aku nyoba Kalau yang ini Emang bener-bener Yang paling biasa Di antara yang Udah aku review tadi Ini Agak lebih kasar Bidang yang lainnya Dalamnya juga Perekatnya Juga ini Bekas gitu Kalau aku pakai Ini masih bekas Di pahanya Bening sama Dipinggungnya Terus ini Daya serapnya Biasa Gak yang terlalu Nyerak banget Jadi kayak Dia tuh masih Cepet basah gitu Mukaannya Jadi lembab Terus yang udah aku Ternyata Udah aku penuh Coba Kayaknya itu Meris Meris Pants Isi 26 Size S 4-8 kg Ini Kalau lembutnya sih Oke Dia lumayan lembut Karetnya Lumayan mulur Tapi juga nih Kalau lama-kelamaan Tetap bekas di pinggang Sama hatanya pening Terus ini Menurut aku Cuman Baunya itu Yang pipisnya Terasa banget Jadi Terlalu bau pesing Kalau pakai ini Daya serapnya Itu dia Ngerumpul di tengah gitu Jadi Ngebungi itu Di tengahnya Gak rapi gitu Kalau aku sih Overall kurang suka Tapi kalau orang-orang Pada suka ini Aku gak pengen Pendapat jangan Baga-baga Kalau aku sih ini Karena bahunya aja Ini terlalu pesing Jadi aku gak suka Terus Sweety Comfortful Ini 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 tipe perekat Yang udah Size M Dalamnya Kayak gini Kalau untuk lembutnya Ini lumayan Terus Serapnya juga oke Tapi ini juga Masih terbau pesing gitu Terus ini Kekurangannya Perekatnya ini Perekatnya ini Sering lepas Jadi ini Sering lepas Jadi gak bisa direkati Lagi gitu Jadi kan sayang ya Kalau belum Kepakai Ini Jadi gak nyaman Jadi kita harus Pasang lagi Entah kita Pasang terekat Solatik Solatik bolak-balik Atau apa Tapi ini Untuk Deseret dan lain-lainnya Lumayan oke Overall dari semua Lepoknya udah pernah aku coba Aku paling suka Merk yang Gun Sama yang Pampers Premium Care Selain itu Oke-oke aja Masih lumayan Buat Dipakai Tapi kalau yang harganya Tercil Kualitasnya oke Aku pilih yang Merk Goon Atau Gun Tadi Oke Jadi itu semua Review Bapak yang pernah aku coba Semoga Bermanfaat buat kalian semua Kalau suka Sama video aku Jangan lupa like And subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa